Jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk evaluasi sebenarnya kepada adik-adik penerima beasiswa afirmasi adik, jadi adem dari daerah TGT juga, karena selama ini kan ada mahasiswa yang tidak karuan-karuan prestasi studinya seperti apa, kemudian berapa lama dia studinya ini juga tidak ada berita dan sebagainya. Nah kita kumpulkan untuk evaluasi sebenarnya, kemudian kita juga berikan pendampingan tentang pengembangan karakter dari adik-adik penerima beasiswa adik ini. Kenapa itu penting? Karena itu adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan karakter dari pribadi-pribadi masing-masing mahasiswa itu untuk bisa memiliki toleransi, memiliki rasa sosial terhadap lingkungan, kemudian meningkatkan segala sesuatunya lah, bela negara dan sebagainya untuk mereka gitu ya, apalagi dari daerah-daerah yang di timur ya, yang sangat riskan ya, misalkan Papua ini ya, bagaimana kita meningkatkan biar rasa bela negaranya dia tumbuh gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa meningkatkan prestasi akademik dan sebagainya ya, untuk memenuhi, mencapai lulus studi, selesai studi itu tepat waktu gitu ya. Walaupun tadi disampaikan itu masih ada diberikan dua semester lagi beasiswa, berarti sampai semester 10 gitu ya, tetapi kalau dia bisa lulus tepat waktu, itu kan itu yang kita harapkan. Perkembangan beasiswa afirmasi di Indonesia sendiri seperti apa? Kenapa? Perkembangan beasiswa afirmasi di Indonesia sendiri seperti apa? Terus banyak bertambah? Ya, ada pertambahan tapi tidak banyak sih sebenarnya ya, pertambahan beasiswa adik ini. Tetapi pengelolaan kita ya sangat luar biasa, karena kita sudah mendapatkan UAD ya, sebagai pengelola adik yang terbaik di tingkat nasional ya. Ini yang perlu kita pertahankan, kita tingkatkan lagi tentu dengan beasiswa-beasiswa yang lain pun, kita akan tingkatkan lebih lagi gitu ya. Kita berharap ya semakin banyak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada anak bangsa yang kurang mampu ini, tentu kita berharap itu ya perlu terus ditingkatkan. Ya tidak adik saja, keep kuliah maupun dari mitra juga kita berharap, ya mitra strategis kita seperti bank dan sebagainya, bisa memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Terima kasih.